General, nanti saya langsung dulu ke Kang Kus. Mohon kau, Kang. Silakan. Ya, terima kasih, Kang Moderator. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tei Dong Tian. Mudah-mudahan, benar. Dan Rahayu. Rahayu tadi, Pak Wakil Menteri, lupa. Jadi belum ini. Masih. Makasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memperingati kelahiran Nabi Agung Kongzi yang ke-2574. Saya ingat 257 itu nomor rumah saya. Di belakang ada empat. 2574 ya. Dan juga peringatan satu abad matakin di Indonesia. Jadi sudah cukup tua juga ya, matakin di Indonesia. Dan tentu juga saya berterima kasih telah diundang di dalam acara yang luar biasa ini. Dan seperti tadi disampaikan, ini sangat strategis untuk memperkokoh kita di lintas agama. Nah, sesuai dengan temanya, suara dan pesan dan suara kenabian untuk bangsa. Saya bertanya, Nabi itu apa sih sebenarnya? Nah, di Arab, di dalam bahasa Arab, Nabi atau Nabi Yun itu adalah orang yang ditinggikan derajatnya atau Nubawa. Atau orang yang menyampaikan berita gembira atau Naba. Tapi saya buka-buka kamus bahasa Kawi Jawa. Bahasa Kawi itu bahasa asli Nusantara sebelum masuknya Hindu. Di situ juga ada kata Nabi. Rasa Nabi dan Naba. Apa itu Nabi? Nabi itu ini kamusnya karangannya C.F. Winter Senior dan Raden Ngabehi Rongo Warsito. Jadi orang tokoh budayawan laman juga. Dan Nabi disebutkan adalah Wudel atau Udel atau Puser. Atau kalau di Sunda Jawa kan ada istilah papat kelima pancer. Jadi pancernya, intinya gitu. Inti itu. Jadi kemudian Naba. Naba itu cahaya atau terang. Berarti di kita juga memiliki istilah Nabi. Nah kemudian kita sebagai bangsa yang religius tentu memahami dan meyakini bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan itu penuh dengan keagungan. Nah karena keadilan dan keagungan Tuhan tentu yang disebut Nabi atau Rasul itu tidak hanya di Timur Tengah. Pasti di berbagai belahan lain juga ada orang-orang suci atau istilahnya Nabi. Saya punya pengalaman diskusi di CSIS waktu itu dengan Kiai Syed Agil Siraj. Sekitar tahun 2006. Karena pada waktu itu masih rame kita memperjuangkan hak dan banyak yang menstigma. Karena kepercayaan itu sesat. Nah waktu diskusi di CSIS, Kiai Syed Agil bilang, Penghayat kepercayaan itu tidak sesat. Karena saya, kata beliau, adalah sedang membimbing mahasiswa S3, dokter dari Pangestu. Dan saya pelajari, ternyata ajaran-ajaran di Pangestu itu tidak bertentangan dengan Islam. Dia bilang gitu. Manta saya tanya, Pak Kiai, kenapa ukuran sesat tidak sesat, benar tidak benar, mesti dikaitkan dengan ukuran Islam, saya bilang. Apakah tidak ada kebenaran lain di luar Islam? Nah Pak Kiai waktu itu lama nggak jawab. Sampai istirahat makan, kemudian pas selesai makan, diingatkan sama Muhammad Cobari. Kan pertanyaan, Pakku sebelum dijawab. Nah terus Pak Kiai bilang, Ya, di dalam Islam itu kan sebetulnya ada 124 ribu nabi. Dan ada 313 rasul. Jadi mungkin saja ada nabi di Sunda, rasul di Sunda. Ada nabi dan rasul di Jawa. Ada nabi dan rasul di belahan lain, di India, di Tiongkok gitu kan. Jadi jelas, itu ada. Cuma yang tercatat di dalam Islam katanya kurang dari 100 orang kan gitu. Jadi berarti di berbagai belahan itu banyak nabi-nabi dan rasul tersebar. Karena keadilan Tuhan tadi itu gitu ya. Jadi dari situ, ya saya meyakini bahwa di kita pun punya nabi. Apalagi kan ajaran-ajarannya juga ada gitu kan. Dan kalau kita lihat tadi ini misalnya nabi Agung Gongzi itu udah ke 2574. Berarti seribu tahun lebih dari kelahiran ini ya, dari nabi Muhammad maksud saya. Kan seribu lebih bedanya selisihnya. Berarti jauh sebelum, bahkan sebelum nabi Isa kan. Itu udah muncul nabi ini. Dan saya yakin juga di belahan lain termasuk di Jawa, di Sunda itu ada gitu ya. Walaupun tidak ada namanya siapa ya karena masalah pencatatan gitu aja. Jadi karena sifatnya itu kan universal. Kemudian apa itu suara kenabian? Suara dan pesan kenabian, saya kira adalah tarikanan berasal dari inti. Berasal dari kesucian. Tentu itu sifatnya universal. Agama apapun pasti meyakini dan pasti itu merupakan tuntunannya gitu. Yang membedakan adalah ritus, yang membedakan adalah bahasa, membedakan adalah tradisinya. Tapi nilai-nilainya pasti universal. Agama apapun pasti menuntun pada arah tekad, ucap, dan laku yang baik. Pasti di situ ada ajaran tentang kejujuran, ajaran untuk saling tolong-menolong, ajaran untuk bijak gitu ya, untuk adil. Jadi itu hal-hal yang universal. Dan juga tentu ada ajaran-ajaran yang sifatnya larangan. Larangan untuk ucap tekad maupun langkah atau laku yang buruk. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya, pesan dan suara kenabian itu akan selamanya relevan. Karena itu berlangkat dari nilai-nilai yang universal dan nilai-nilai yang berasal dari kesucian. Nah, menghadapi zaman sekarang yang penduduk dunia ini semakin padat, semakin persaingan terhadap sumber daya alam kan. Karena penduduk banyak alam kan tetap tidak berubah. Sehingga terjadi eksploitasi alam, terjadi persaingan ekonomi. Kemudian juga adanya kemajuan teknologi selain positif juga banyak negatif. Kemajuan teknologi juga banyak yang dampaknya itu mengekploitasi alam, memperkosa alam. Nah, dampaknya kita rasakan sekarang. Perubahan musim, cuaca, klimat change. Kemudian peperangan terjadi juga. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini, saya kira pesan dan suara kenabian itu harus kita hayati. Harus kita cermati, harus kita jadikan pegangan teguh. Karena dengan begitu maka dalam hidup kita akan bijak. Bijak terhadap diri sendiri, bagaimana memperlakukan diri sendiri. Jangan diracuni dengan makanan yang tidak baik. Jangan diracuni dengan pikiran yang tidak baik. Jangan diracuni dengan pola-pola yang akan merusak diri sendiri. Juga akan bijak terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap sesama hidup, terhadap alam. Juga tentunan akan bijak dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, dan juga bermasyarakat. Jadi, suara dan pesan kenabian itu akan selalu relevan. Jadi, betapa damainya, jika para politisi, para pejabat, para pengambil keputusan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa, selalu mendengar suara dan pesan kenabian yang ada dalam diri setiap insan. Karena semua itu ada, semua itu memiliki. Cuma terkalahkan biasanya oleh nafsu, oleh keinginan-keinginan yang dasarnya nafsu duniawi. Nah, kalau didengar dari suara hati, saya kira akan damai dunia ini. Nah, termasuk juga tentu di dalam menghadapi kehidupan beragama. Tadi juga Pak Wakil Menteri menyatakan, atau mengumpas soal moderasi beragama. Moderasi beragama sebetulnya untuk bangsa Indonesia itu bukan hal yang baru. Leluhur kita zaman dulu sudah kehendak Tuhan. Kita itu sangat beragam. Beragam pulau, beragam jenis pulau, beragam temperatur, beragam kesuburan, beragam suku bangsa, beragam budaya. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan, termasuk perbedaan dalam beragama. Karena kalau diteliti, setiap etnis di Nusantara itu memiliki sistem keyakinan. Itu yang sekarang oleh negara dianggap itu para penganut kepercayaan. Itu sebetulnya agama-agama etnis, agama-agama suku, dan sesungguhnya itu punya nilai-nilai yang baik. Nah, jadi kita terbiasa dengan moderasi. Oleh karena itu sebetulnya saran untuk moderasi beragama adalah kembali kepada budaya bangsa kita sendiri. Saya kira itu saja dulu. Mungkin bisa dilanjut nanti. Oke, terima kasih.